Bertemu Erik Thohir, winger klub Yunani tebar kode gabung Timnas Indonesia Para fans Timnas Indonesia kembali dibuat ramai pemain keturunan Kali ini salah satu winger klub Yunani bernama Luque Safiarket seakan tebar kode ingin gabung Timnas Indonesia Luque bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erik Thohir di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat laga Timnas Indonesia melawan Irak Pada lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Potret tersebut diabadikan Luque di Instagram pribadinya Dan sukses mencuri hati para penggemar tanah air Terlihat dalam foto tersebut Luque mengenakan pakaian serba hitam sembari bersalaman dengan Erik di salah satu gerbang masuk stadion Sementara itu Erik sendiri mengenakan kemeja putih dan celana hitam Postingan itu lantas menambah pertanyaan di kalangan netizen Luque seakan menebar kode menjadi pemain keturunan selanjutnya yang akan bergabung dengan Timnas Indonesia Winger berusia 20 tahun itu diketahui memiliki keturunan Indonesia Australia Masih melansir dari sumber yang sama Luque lahir di Jakarta pada 28 Juli 2003 Saat ini Luque bermain di Liga Yunani bersama klub Diagoras sejak resmi direkrut pada September 2023 lalu Diagoras sendiri merupakan klub kasta kedua di Liga Yunani Sejauh ini Luque telah mendapat kesempatan 3 kali bermain Sebelumnya Luque juga punya pengalaman di Inggris Dia pernah memperkuat klub semi profesional Inggris Walthamstow FC pada Juli 2022 lalu Sebelumnya lagi Luque tergabung dengan klub Spanyol UE Villa de Chance setahun sebelumnya Dia juga merupakan jebolan akademi klub Spanyol Journal pada 2017 Catatan pengalamannya ini menjadi modal bagi Luque Untuk menarik hati pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong Nama Luque sendiri sejatinya sudah pernah mengemuka di kalangan publik tanah air Kedatangan Luque di SOGBK menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Irak pun kembali Mengundang perhatian publik Namun sejauh ini belum diketahui apakah pemain tersebut bakal masuk panggilan Shin Taeyong di Timnas Indonesia ke depannya Satu pemain Eropa selain James Raven yang mungkin bisa menjadi solusi kebuntuan di lini depan Timnas Indonesia asuhan Shin Taeyong Dia adalah Julian Orip yang kini tidak tergantikan di klub Liga Belanda AZ Alkmaar U18 Dan memainkan perannya sebagai attacking midfielder Wunderkid AZ Alkmaar itu diketahui masih mempunyai darah Indonesia dari kakeknya yang merupakan kelahiran Surabaya, Jawa Timur Julian Orip sebetulnya bukanlah nama yang asing karena dirinya pernah dibidik oleh Timnas Indonesia untuk bermain di Piala Dunia U20 lalu Namun saat itu ia tak menyanggupi tawaran itu lantaran telah lebih dahulu terpilih ke skuad Belanda di Euro U17 Di samping urung terlaksananya Piala Dunia U20 Indonesia Akan tetapi Julian Orip belum lama ini memberikan sinyal siap membela Timnas Indonesia melalui unggahan Instagram storiesnya beberapa waktu lalu Julian Orip terlihat sedang memantau Timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023 Yang ketika itu untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar Meski berposisi sebagai attacking midfielder Namun Julian Orip bisa menjadi opsi di lini serang Timnas Indonesia mengingat dirinya punya statistik yang cukup mentereng Bahkan secara keseluruhan Julian Orip telah menyumbangkan 12 gol dan 3 asis dari 39 penampilan bagi AZ Alkmaaru 18 di Liga Belanda Sebelumnya Julian Orip bermain apik bersama AZ Alkmaaru 17 dengan koleksi 11 gol serta 5 asis dari 27 pertandingan di musim lalu Julian Orip juga menjadi andalan di Tim Nasional Belanda U17 dengan mencatatkan 14 penampilan serta mendulang 1 gol untuk negaranya Hal inilah yang bisa menjadi pertimbangan PSSI dan Sintai Yong untuk merayu Julian Orip yang masih berpeluang membela Timnas Indonesia Manhoff dinaturalisasi Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan pemain berkualitas yang sudah teruji di Eropa Potensi yang dimiliki million Manhoff sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia Pengalaman dan skill yang ia dapatkan dari bermain di Liga-Liga Top Eropa bisa ditularkan kepada pemain-pemain lokal Sehingga dapat meningkatkan kualitas permainan Timnas Indonesia di kancah internasional Kehadirannya diharapkan dapat menambah daya serang dan kreativitas permainan tim Serta membawa warna baru yang dapat memperkuat skuad Garuda Keuntungan naturalisasi million Manhoff Pengalaman bermain di Eredivisie dan Championship Inggris tentunya membawa banyak keuntungan Baik dari segi teknis maupun mentalitas Manhoff juga memiliki fleksibilitas posisi Sehingga dapat memberikan opsi taktik yang lebih banyak bagi pelatih Sintai Yong Dengan kemampuan serba bisanya Manhoff bisa mengisi beberapa posisi yang mungkin dibutuhkan oleh tim Memberikan kedalaman skuad yang lebih baik Tantangan dalam proses naturalisasi Namun proses naturalisasi tentu tidak mudah dan memerlukan waktu Selain persyaratan administratif Manhoff juga perlu menunjukkan komitmen kuat untuk bermain bagi Timnas Indonesia Keputusan ini bukan hanya soal formalitas Tetapi juga kesiapan untuk menjadi bagian dari skuad Garuda dan berjuang bersama dalam kompetisi internasional Mengingat pengalamannya yang luas di Eropa Manhoff perlu memastikan bahwa ia dapat beradaptasi dengan baik dalam tim dan kultur sepak bola Indonesia Selain oleh Romanyi, PSSI dikabarkan incar satu penyerang keturunan lainnya Keliat PSSI untuk menaturalisasi beberapa pemain baru sepertinya sudah mulai terlihat Setelah sebelumnya telah mengamankan penyerang muda Jens Raven Kini PSSI juga dikabarkan kembali mendekati penyerang muda asal klub Belanda FC Utrecht Yakni oleh Romanyi Namun ternyata PSSI dikabarkan tidak hanya mendekati penyerang berusia 23 tahun tersebut Salah satu pemain yang juga dikabarkan tengah didekati oleh PSSI adalah million Manhoff Menurut Ronnie Pangemanan atau Bung Ropan, PSSI dikabarkan akan menjadikan million Manhoff sebagai salah satu target buruan selain Kevin, Dix, dan oleh Romanyi yang lebih diprioritaskan Million Manhoff sendiri sejatinya bukanlah pemain yang berposisi sebagai penyerang murni Dirinya sejatinya merupakan seorang winger yang juga bisa bermain di posisi fullback ataupun penyerang depan Kemampuan ini mirip seperti yang dimiliki oleh salah satu pemain keturunan timnas Indonesia saat ini Yakni Ragnar Oratmang Owen yang juga bisa dimainkan sebagai penyerang kendati berposisi sebagai winger Million Manhoff bisa panaskan persaingan di lini winger timnas Jika rencana ini terrealisasikan maka timnas Indonesia akan kembali memiliki pemain yang bermain di Liga Inggris selain nama Elkan Bagot dan Nathan Chuaon Hadirnya nama million Manhoff sendiri juga diprediksi dapat memanaskan persaingan di sektor winger kanan timnas Indonesia Sejauh ini timnas Indonesia hanya memiliki sedikit nama pemain yang kerap kali beroperasi di sektor winger kanan Selain nama Witan Sulaman ada pula nama Egi Maulana Fikri dan Jakob Sayuri yang kerap mengisi posisi winger kanan timnas Indonesia saat ini Million Manhoff jalani proses naturalisasi untuk bela timnas Indonesia Million Manhoff Seorang pemain sepak bola muda yang kini merumput di kasta teratas Liga Belanda bersama Vitesse Arnhem Menjadi sorotan karena gaya permainannya yang disebut-sebut mirip dengan bintang Liverpool Mohamed Salah Pemain berusia 21 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang keturunan Suriname Sehingga membuatnya menjadi salah satu talenta potensial yang bisa dibujuk untuk bergabung dengan timnas Indonesia Million Manhoff bintang keturunan Indonesia yang berpotensi jadi andalan timnas Indonesia Lahir di Belanda, Million Manhoff telah menunjukkan bakat sepak bolanya sejak usia muda Ia memulai karier sepak bolanya di tim junior Belanda dengan membela tim nasional kelompok umur Dalam perjalanannya Manhoff berkembang menjadi salah satu pemain muda paling menjanjikan di Eropa Terutama berkat kecepatannya, dribbling dan kemampuan bermain di berbagai posisi Manhoff mampu bermain sebagai winger kanan, winger kiri, fullback kiri hingga second striker Yang mana hal tersebut menjadikannya sebagai salah satu pemain yang memiliki versatiliti luar biasa di lapangan Pada musim 2023, ia berhasil mencetak top skor untuk Vitesse Searnham Prestasi ini cukup mengesankan namun sayangnya ia belum berhasil menarik perhatian pelatih timnas senior Belanda Ronald Koeman Kemampuan dan gaya bermain Million Manhoff memiliki kesamaan dengan Mohamed Salah Mereka menilai Manhoff memiliki kecepatan luar biasa dribbling yang mumpuni, teknik kontrol bola yang baik serta kelincahan yang luar biasa Kekuatan utamanya terletak pada kaki kirinya, yang membuatnya mampu menguasai sisi kiri lapangan dengan baik Mirip dengan gaya permainan Mohamed Salah yang seringkali melakukan penetrasi dari sayap kanan ke tengah Ujian dari FF Challenge Scout ini bukan tanpa alasan Manhoff telah membuktikan diri sebagai pemain yang dapat diandalkan dalam berbagai situasi di lapangan Dengan kemampuan untuk bermain di berbagai posisi, ia memberikan fleksibilitas taktik yang dapat menguntungkan tim manapun Dengan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya, Million Manhoff bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia Jika ia bersedia bergabung dan menjadi warga negara Indonesia Potensinya untuk memperkuat lini serang timnas Garuda tidak bisa dianggap remeh Apalagi timnas Indonesia saat ini terlihat masih memiliki kekurangan di sektor penyerangan Manhoff bisa menjadi solusi untuk memperbaiki kelemahan tersebut Kemampuan bermain di banyak posisi memungkinkan pelatih untuk memaksimalkan strategi permainan Terutama dalam skenario menyerang yang membutuhkan kecepatan dan kelincahan Melihat potensi yang dimiliki oleh Million Manhoff, PSSI bisa mulai mendekati pemain ini Untuk membujuknya bergabung dengan timnas Indonesia Proses naturalisasi untuk pemain keturunan yang berbakat seperti Manhoff Telah menjadi salah satu strategi PSSI dalam memperkuat skuad Garuda Jika berhasil kehadiran Manhoff di timnas Indonesia bisa menjadi senjata mematikan dalam kompetisi internasional Ia tidak hanya dapat menambah daya serang Tetapi juga mampu membawa pengalaman bermain di Liga Eropa yang kompetitif Yang tentunya akan meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan Million Manhoff adalah contoh sempurna dari talenta muda berbakat Yang memiliki potensi besar untuk menjadi bintang di kancah sepak bola internasional Dengan gaya permainan yang mirip dengan Mohamed Salah Ia memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu pemain kunci dalam tim manapun Jika PSSI berhasil menggoda Manhoff untuk bergabung dengan timnas Indonesia Ini bisa menjadi langkah besar dalam memperkuat skuad Garuda Dan membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi Terima kasih